Halo apa kabar kawanku semua semoga sehat selalu malam ini saya kedatangan teman ya mau cerita entah apa yang akan diceritakan disini yuk kita saksikan sama-sama Halo dengan siapa Ica 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 aktivitasnya setiap harinya apa tuh aku kalau siang itu kayak jaga anak itu kalau malamnya itu kayak di restoran kayak di cafe malam gitu jaga anak tuh maksudnya baby sister jadi dari jam 8 pagi itu sampai jam 5 sore itu anak siapa itu tetangga ibunya kerja-kerja pagi sampai jam 5 jadi kamu yang gantiin bukan baby sister gitu ya soalnya kalau lebih serkan 24 jam non-stop disitu terus ini hanya dari pagi sampai sore setelah eh yang punya anak itu pulang baru kamu Hai kalau malam kerja diapa di cafe malam gitu Oh di cafe udah lama udah lumayan udah setahunan lebih uh di kafenya sudah tahu sudah satu tahun terus jaga anaknya udah sama setahun juga ibunya ketiga yang punya anak anak bayi tuh emang punya anak berapa punya anak dua punya anak dua itu yang kamu asuh anak yang beberapa yang empat tahun yang pertama oh yang pertama Oh baru anak pertama 4 tahun ya yang berarti yang kedua bayi itu satu tahun Oh satu tahun terus kamu yang bagian 4 tahun yang satu tahun itu siapa yang ngasuh aku kalau yang satu tahun itu biasanya juga aku karena kan yang itu kan itu neneknya jadi neneknya kadang-kadang ngasih ke aku berarti kamu ngasuh dua anak kalau gitu dua anak Oh enggak kewalahan dua anak kamu asuh yang satu biasanya nonton TV yang udah besar Oh ada neneknya di situ ada satu hari dikasih berapa duit itu 50.000 50.000 dari jam 8 sampai sampai jam 5 ya Oh udah satu tahun udah Oh kuat ya ya di cafe ngemenin orang minum apa else top iya nemenin orang minum gitu terus juga kadang-kadang anter minuman terus juga pernah kayak ada yang ngajakin keluar Oh kayak gitu buka jam berapa kafe itu itu dari Isa bisa sampai dengan jam sampai jam satu malam sampai jam satu malam rame kafenya kalau kadang rame kadang supi cafe suka kamu suka ngerokok enggak 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 ngorok kamu minum juga Iya kan nemenin saya nemenin minum jangan pernah mabok pernah emang emang kalau nemenin gak ikut minum enggak boleh enggak kadangnya juga dikasih dikasih ya gimana ngasihnya itu ngasih minumnya gimana itu ya langsung diminumin enggak ngasih ke kamu nya itu langsung di sekolong gitu itu namanya boleh ngasih nyokokin gitu bukan nih ikut minum gitu ya ikut kadang ada yang langsung gini kamu mau aja ya gimana juga kamu kalau di kayak gitu berapa gelas minum kalau aku sendiri cuma dua hari dua gelas-gelas doang dari mulai buka sampai jam satu tuh kamu bisa nemenin berapa tamu bisa empat-empat kamu banyak banget sampai empat sama atau enggak paling kalau sedikit cuma dua-dua berarti paling banyak empat Oh lagi rame kasih uang tip Iya Oh berapa biasa kasih kamu uang tip paling gede itu 300 pernah kasih 300 300 itu satu tamu atau dari jam dari buka sampai tutup dari buka sampai tutup kamu dapat 300 Oh berarti bukan satu tamu masih 300 bukan Oh itu kalau orang tiga satu tamu itu biasanya as-uang tip berapa ngasih 50.000 Oh lima kode yang seratus-ratus tapi kalau 50.000 sebentar ya Iya sebentar ada yang jahil enggak ya biasanya ada yang rangkul orang oh gitu ya ketika dipeluk kamu rasanya bagaimana kamu risih atau enggak biasa aja sih biasa maka kalau ditolak itu marah iya biasanya ada yang warna kamu tolak pernah gimana menolaknya ya lepas gitu Oh gitu terus eh mereka bilang apa ya terus katanya ya tetap di lampu aja Oh malah makin kenceng gitu Oh kalau ditolak main kenceng malah Oh gitu ya Nah kalau sampai meluk-meluk itu ngasih uang tipnya berapa 100 100 kalau ada yang ngasih 50 itu orangnya meluk enggak 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 cuman minum ngobrol-ngobrol doang kamu kuliah enggak 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 kuliah SMA tapi waktu itu sempet putus sekolah putus sekolah apa maksudnya putus sekolah di di masuk pas masuk SMK Oh putus putus sekolah nyambung kamu masuk lagi enggak enggak berarti kamu enggak sekolah SMA enggak sampai selesai enggak SMP cuma SMP enggak ada biayanya Bapak juga lagi sakit SMK ya sampai kelas berapa itu sampai kelas satu aja sampai kelas satu apa suka dukanya di kerja di klub malam itu ya banyak ada pernah yang megang-megang Oh ada itu kalau suka kayak gitu tuh kalau udah mabok atau iya nya tamunya kalau udah mabok itu sampai begitu kamu gimana kamu kamu singkirin tangannya apa kamu diam aja Oh kayak gitu ya itu tidak sukanya seperti itu ya sukanya kamu kerja di kemalem apa ada sukanya enggak apa hanya keturut kepaksaan paksaan aja sih karena kan kerja Oh kerja Nah itu kamu satu hari kan udah sampai jam udah ada Rp50.000 enggak cukup ya Iya buat jajan ya di cafe pernah enggak ada berdua sama sekali enggak enggak sih enggak pernah ya Rp50.000 ya nggak apa-apa aja nggak apa-apa enggak minta enggak biasa dikasih aja Oh biasa kasih kalau dikasih diterima kalau nggak dikasih juga enggak apa-apa kamu kerja di klub malam pengalamnya apa aja yang paling risih itu dipegang-pegang sampai enggak wajar dipegang-pegang itu bayarnya kasih uang lebih besar nggak palingnya 100.000 100.000 ada yang ngajak kamu jalan pernah kemana tuh ngajak jalan nah jalan-jalan terus juga ada yang pernah minta ngajakin ke kamar ke kamar ngapain nggak tahu deh ya kamu enggak belum pernah Oh pernah ngajaknya gimana ya bilang mau keluarga gitu ke kamar ya kita gitu Oh gitu sejauh mana kamu digoda maaf laki-laki paling ditanya mau keluarga gitu atau enggak mau mau pesen kamar kayak gitu udah gitu kalau misalkan aku enggak mau ya enggak apa-apa dia nawarin apa minta nawarin nawarin biasanya kalau kayak cowok ngawarin kan ya nggak mungkin lah pasti yang minta banyak nah makanya saya tanya dia nawarin apa minta dia yang biasanya kayak gitu biasanya ceweknya itu kerja pulang di rumah ngapain lagi terus apa aja kegiatan kamu kalau udah pulang kerja biasa langsung beres-beres terus terus bapak juga paginya langsung kerja lagi gajian dari cafe itu gajinya itu harian Oh harian aku juga butuh buat obat bapak gaji berapa 70.000 sehari 70.000 itu udah pasti ya kalau uang tip di luar gaji ya selama ini kamu udah kebeli apa aja ya dari hasil itu udah kebeli baju terus juga buat kebutuhan rumah yang telah pemotor atau apa belum belum paling kalau handphone kebeli handphone yang pernah dapet 51 malam tuh nah terus ditambah 70 berarti bawa uang 120 kalau pas lagi sepi tuh kamu enggak berusaha pengen berhenti dari kerjaan itu pengen sih tapi karena inget ekonomi juga terus juga sekarang nyari kerja susah ibu masih ada enggak Oh mama enggak ada Oh maaf ya ya kalau bisa tinggalkan pekerjaan itu yaitu sih saya hanya eh kasih saran ya masih muda sayang nanti bagaimana masa depan kamu yang bikin kamu berat meninggalkan dunia malam itu apa karena kan juga udah terbiasa disitu untuk dikerjaan lain pastinya belum Oke lah cukup sekian temen gue ya